Intro 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 Anniasio Puraimina Selamat datang di video aku Hari ini yang baru Dan hari ini spesial Jenis videonya itu yang biasanya Miring begini Jadi miring begini Nah Kalian tuh lebih suka yang mana sih Mau yang begini atau yang begini Yang mana? Tolong komen di bawah ya Biar misalkan Kalau misalkan Banyak yang suka dengan gaya yang seperti ini Dengan setanjang ini Portrait namanya Nah aku bisa terus-terusan Pakai yang versi ini Oke? Nah hari ini Kita akan belajar Bersama TWICE Yang judulnya Feel Special Alias Merasa Spesial Intro Mungkinkah TWICE ini termotivasi dari nasi goreng yang spesial Pakai telur Pokoknya sekarang kita akan belajar Mengupas isi lirik dari TWICE Yang merasa spesial Atau feel spesial Sebelum mulai aku mau kalian untuk Kedua 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 Jangan lupa ya Teman-teman Oke? Nah langsung kita mulai aja ya videonya Go! Oke disini part pertama bagiannya Ceyong Ini dia isi liriknya Di dalam bahasa Indonesia adalah Ada hari-hari yang seperti itu Hari-hari dimana tiba-tiba aku hanya Merasa sendiri Kemana pun aku pergi Seperti Bukan tempatku Hari-hari dimana Aku hanya Menundukan Kepalaku Nah yang pertama aku pengen ngajarin ke kalian tentang Kalimat Kron Titik 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 I Atau ga Isok Kron Titik 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 I Atau ga Isok Artinya adalah Ada Titik 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 Yang seperti itu Ada titik-titik yang seperti itu Nah Contoh yang pertama adalah Misalkan Kalian tuh bete banget ya Kalian curhat nih sama Sebut aja Jaehyun Nah Jadi kamu curhat sama Jaehyun and Shitty Kamu bilang Aduh aku kesel banget nih sama Si Baekhyun Baekhyun X itu orangnya kayak cewek banget Terus Dia tuh suka mata-ngatain di belakang Aku bingung kenapa ada orang yang kayak gitu Nah kemudian Si Jaehyunnya bilang Kron Sarami Iso Kron Sarami Iso Artinya Adalah Ada Orang Yang Seperti itu Jadi Kron Saram 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 itu adalah orang Dan Iso itu ada Contoh yang kedua Kamu bertemu langsung dengan Jimin Bangtan Sonnyon dan alias Jimin BTS Terus kamu ngeliat betapa Sempurnanya dia Betapa gantengnya dia Kemudian kamu curhat Sama Temen cewek kamu Sebut saja Dia Mawar Kamu curhat sama Mawar 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 Tau gak sih aku tuh kemarin Abis ketemu Jimin BTS Dia tuh ganteng banget Dia tuh tinggi Dia itu Dia itu Dia itu Dia 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 perfect banget deh Karena si Mawar itu Gak percaya Dia nanya sama kamu Krono menjaga bisa Yang artinya Ada cowok yang seperti itu Nah Kalau tadi si Cheyong yang di awal Dia bilang kan Krono nari iso Yang artinya adalah Ada hari-hari yang seperti itu Next kita mau ke part yang selanjutnya ya Nah disini partnya Chewy ini dalam bahasa Indonesia adalah Setiap saat itu terjadi Kamu berkata kepadaku Betapa berharganya aku Aku bakal ngejelasin Tentang partnya Si Chewy yang awal Krono temada Tapi aku mau ilangin si krono nya Jadi Titik 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 El temada El temada Atau gil temada El temada Artinya adalah Setiap saat Titik 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 Contoh yang pertama Misalkan kamu Lapar 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 di dalam bahasa koreanya adalah Begoku da Begoku da Kalau kamu mau ganti lapar Menjadi setiap kamu lapar Atau every time I'm hungry Itu kamu bisa menghilangkan Da Dari Begoku da Jadi sisa Begoku Langsung kamu tambahkan Dengan El temada Begoku da Begoku da Yang artinya adalah Setiap saat Kamu lapar Kalau bingung mau aku Mau kamu Jangan lupa Tambahin Nanen atau Nonen Di depannya Misalnya kalau Setiap kali aku lapar Begoku da Mata Nanen Atau Begoku da Nonen Selanjutnya ada Noe kehamadie Noe Aku mau highlight tentang Lee Lee itu adalah Bentuk kepemilikan Disini ada Noe Yang artinya adalah Milik kamu No Itu artinya kamu Dan Lee bentuk kepemilikan Jadi misalkan Kalau milik kamu Mau diganti jadi milik aku Kamu tinggal mengganti No Menjadi Na Jadinya adalah Nae Kok Lee dibacanya E ya Khusus untuk si Lee bentuk kepemilikan Kamu mengganti Lee Cara ngomong Lee nya Diganti menjadi E Atau Ye Jadi kalau aku Milik Bora Aku Nyebutnya bukan Bora Lee Tapi Borae Atau Borae Next kita mau ke part yang selanjutnya Nah disini bagiannya Momo yang ada inggris inggrisnya sedikit yang berarti semuanya baik-baik saja dari nobody yang kurang atau dari nobody yang menyedihkan menjadi somebody lagi aku berubah menjadi orang yang spesial Nah disini aku mau ngasih tau kamu tata bahasa yang titik-titik-titik yaitu nien Gampang kan Jadi disini itu kamu cuma tinggal tambahin nien atau n di belakang kata sifat Nah contohnya tadi di lirik ini itu adalah corahan nobody jadi nobody yang corahan alias yang menyedihkan atau yang kurang lah Corahan diambil dari kata corahata Corahata Kamu tinggal ngilangin da-nya aja di belakang corahata Jadi coraha Kemudian tinggal kamu tambahin n di bawahnya Jadi ya corahan Tepioran Tepioran Nah disini dia pakai lagi tepioran Tepioran Yang artinya yang spesial Tepioran Itu diambil dari kata tepiorhata 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 Artinya spesial Dan kemudian tinggal diilangin da-nya Tinggal ditambahin n Dan jadinya tepiorhana Tepiorhata Aku yang spesial Dan liatih 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 Ini adalah partnya si Sana Dengan arti di dalam bahasa Indonesia Kamu membuat aku merasa spesial Tidak peduli seberapa dunia meninjak Walaupun aku sakit Dan kata-kata yang menyakitkan itu Menikam ada kamu Aku menjadi tersenyum lagi Itulah yang kamu lakukan So sweet banget sih ini lagu Bagus banget liriknya Itu bener-bener Aku suka Oke disini di part ini Aku mau ngambil satu kata Yaitu Ini tuh kayak Tidak peduli seberapa Titik-titik-titik Kalimat selanjutnya Contoh yang pertama adalah Alias Tidak peduli seberapa aku makan Aku lapar Udah makan terus Tetep aja gak kenyang-kenyang Jadi lapar terus Nah disitu kamu menggunakan amuri Contoh yang kedua adalah Amuri yon sepedo Motteo Amuri yon sepedo Motteo Artinya adalah Tidak peduli seberapa aku latihan terus Tetep aja aku gak bisa Disini menggunakan si amuri Next ke part yang selanjutnya Liriknya si nayon Di dalam bahasa Indonesia Berarti Aku merasa Aku spesial lagi Walaupun aku merasa Aku seperti tidak ada eksistensinya Walaupun Jika aku hilang Dari dunia ini Orang-orang gak akan ada yang tahu Tapi ketika Aku Mendengar Suaramu Yang memanggil Namaku Aku merasa Disarangi Dan aku merasa Sangat Spesial Luar biasa ya Ini tentang siapa lagu ini Kalau aku ini akan Menyanyikan lagu ini Tentu saja kepada Namcin aku Aliasi Suho XO Atau enggak Namcin kedua aku Aliasi Cho Seungyeon XO1 Jadi disini Aku mau ngasih tahu kamu Satu buah kata Amu goto aniya Amu goto aniya Bukan apa-apa Kan si nanya Amu goto anin sonjega kata kato Yang artinya Walaupun aku eksistensinya Seperti yang Tidak apa-apa Bukan apa-apa Disini Itu Kamu bisa menggunakan Amu goto aniya Situasi yang pertama Di saat kamu Sebenarnya Kedilungan Aduh hp ku dimana ya Hp ku dimana Terus tiba-tiba Ada temen kamu yang nanya Mo cha cha so Atau Kamu mau nyari sesuatu Mo cha cha so Kamu bisa bilang Disitu Amu goto aniya Kamu bisa bilang Hmm enggak Bukan apa-apa Nah sekian hari ini Kita sudah belajar Menggunakan Twice Dengan lagunya Yang merasa special Alias Feel special Kalau kalian suka Juga dengan jenis Video yang seperti ini Yang agak miring Kamu boleh Komentar di bawah Dan minta Untuk selanjutnya Kamu Kayak gini Terus aja ya Oni Ya gitu Nah kalau misalkan Kamu ada pertanyaan Atau kamu punya saran Aku harus nge-upload Tentang apa Kamu boleh juga Dan kamu harus Komen di bawah Ini Jangan lupa ya Kudok Jolaiyo Tegel Dan Alam seolong Kaji Butat dirimita Tahun Bermatayo Annyeong Sampai jumpa